Salam saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas dalam video yang pertama tentang tantangan dan permasalahan pemuritan jarak jauh. Video yang kedua kita membahas tentang bagaimana kita melakukan pemuritan jarak jauh. Kita sampai pada video ketiga, di mana kita akan bersama-sama membicarakan tentang bagaimana selanjutnya. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai esensi pemuritan yang ketiga, yaitu esensi misional, bagaimana melakukannya di dalam distance disciple making. Apa yang akan saya bagikan dalam bagian ini adalah hal-hal yang saya pelajari, inspirasi yang saya dapatkan dari dua bacaan ini. Yang pertama adalah Faith for Exiles, dan yang kedua adalah The Connected Generations yang merupakan hasil penelitian tentang generasi orang-orang berusia 15 sampai 35 tahun di berbagai belan dunia, termasuk Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! These lighted rectangles in our pockets have redefined so much about our lives, including spirituality and the pursuit of God. They have left us in a land marked by phenomenal access, profound alienation, and a crisis of authority. Digital Babylon is the new context for discipleship. We are all exiles now. So where do we go from here? Are we doomed by all that's going wrong, or is there anything going right that can give us hope for a brighter future? In the midst of a screen-led culture remains a faithful few, committed to core practices of resilient discipleship. This faith is strong and sustained. It's a faith we can all learn from. It's a faith for exiles. David Kinemann menggambarkan dunia di mana kita berada dan yang akan semakin kuat dalam masa depan nanti sebagai digital Babylon. Ini adalah ilustrasi yang digambarkan dari orang Israel dulu waktu diangkut, dibuang dari Yerusalem, dibuang ke Babylonia. Mereka masuk ke dalam tanah yang baru, punya ilah-ilah yang baru, dan tatacara dan kebiasaan yang sama sekali baru. Itulah dunia di mana kita hidup dan akan terus kita masuki. Digital Babylon didefinisikan sebagai budaya yang kompleks yang mengalami percepatan di sana-sini dan ditandai oleh akses yang tidak terbatas, keterasingan, ketersendirian sangat luar biasa dan kritis-krisis terhadap otoritas. Itulah dunia di mana generasi yang akan datang akan terus berada. Dan di dalam pengasingan di Babylonia ini, ada beberapa macam orang Kristen, kata... Di dalam digital Babylonia ini ada empat macam orang Kristen, empat macam exiles. Yaitu yang pertama, orang-orang Kristen yang sejak kecil datang ke gereja tetapi setelah dewasa meninggalkan imannya. Ada nomad, orang-orang yang secara identitas masih Kristen tapi sudah lama tidak bergereja, tidak berkomunitas. Dan ada habitual churchgoers, orang yang masih rutin datang menghadiri ibadah-ibadah tetapi hanya itu saja cukup puas di sana. Dan ada resilient disciples, ada murid-murid yang tangguh, murid-murid yang bukan saja bertahan di dalam dunia digital ini tetapi juga terus bertumbuh dan mempengaruhi dunia di sekitarnya. Bagaimana menghasilkan resilient disciples ini? Di antara berbagai macam orang-orang Kristen yang ada itulah tantangan kita di dalam dunia masa depan ini. Ketika kita membicarakan tentang pemulitan, kita membicarakan tentang input spiritual. Dunia masa depan kita adalah dunia yang sangat dipengaruhi oleh input secara digital. Waktu bangun tidur kita, misalnya kita tidur 7 jam sehari, maka dalam setahun kita akan bangun dan beraktivitas dalam waktu sekitar 6 ribu lebih jam. Nah, dari penelitian ini dihasilkan bahwa sepanjang tahun, seseorang berusia 15 sampai 23 tahun mengakses mendapatkan input secara digital sebanyak 2.700 sekian jam. Hampir separuh dari waktu bangun tidur kita dipengaruhi input secara digital ini. Dan hanya sebagian kecil saja di antaranya yang kita memakainya untuk spiritual input. Maka, tepat sekali dikatakan jika screens di site plus kita dimuridkan oleh screens kita, oleh apa yang terlihat di dalam kotakan screen smartphone kita maupun oleh internet dan sebagainya. Tapi, ibu surya sekalian, spiritual input yang kita berikan kepada orang-orang yang kita muridkan, kita harapkan menghasilkan perubahan dalam segala hal, orang semakin bertumbuh karena Kristus. Kadang-kadang ini disingkat menjadi 3 hak. Head, heart, dan hand. Tapi, ibu surya sekalian, berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tadi, kita mendapati bahwa apa yang terjadi dalam head kita, heart kita, dan hand kita sangat dipengaruhi oleh dimensi yang keempat ini, H yang keempat. yaitu HP kita. HP ini sudah menjadi mata di mana mata kita tertuju, telinga di mana telinga kita tertuju, yang mengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita pertanyakan, apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai, sikap kita, dan apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Ketika kita memikirkan tentang pelayanan pemuritan di masa depan, maka kita tidak bisa, sangat tidak bisa, menghapikan hal yang keempat ini. bagaimana digital ministry, pemuritan secara digital, dan dalam membicarakan kita, pemuritan secara jarak jauh, ini, mengaruhi dan membentuk orang. Kita tidak bisa mengabrikannya, kita tidak bisa meninggalkannya, kita harus memikirkannya, bagaimana memandang ini sebagai sarana misi yang efektif. Kita kemudian, sudah belajar, kalau kita masuk dalam dunia misi, kita akan belajar bahasa-bahasanya, dari suku yang kita kunjungi, maka itu yang perlu kita lakukan juga di dalam dunia digital ini. Kita perlu melihat apa yang terjadi di sana, bagaimana orang berkomunikasi, bagaimana orang berkoneksi, di dalam dunia ini. Dan, di dalam dunia ini, dunia misi ini, dunia misi digital, kita juga perlu belajar new strategy, dalam melakukan digital multiplication, di mana kesempatan itu luar biasa. Bapak-Ibu saya sangat mendorong, Bapak-Ibu sekalian, untuk memikirkan topik tentang movement, dan multiplikasi ini, dari dua buku, yang pertama, Movement, The Change The World, tulisan Stim Edison, yang melihat bagaimana gerakan-gerakan, di dalam dunia kekristenan, dari masa ke masa, apa saja kunci-kuncinya di sana. Kemudian, buku yang kedua, dari Malcolm Gladwell, judulnya Tipping Point, bagaimana sebuah kegerakan, bisa menjadi, mendapatkan buah salju pengaruh yang besar. Dan, Bapak-Ibu saudara sekalian, ketika kita bicara tentang misi, maka kita melihat bahwa, dunia digital sekarang ini, memberikan kesempatan yang luar biasa, untuk melakukan yang namanya, multiplikasi. Sangat mudah, sangat cepat. Misi ini akan, menuntut strategi yang baru, strategi yang segar. Dan kita perlu, memikirkan ini sebagai, suatu tantangan yang, tidak boleh diabaikan, satu kesempatan-kesempatan, diantara, banyak hal yang, dulu tidak bisa dilakukan, sekarang bisa dilakukan. Bagaimana kita meresponinya? Ini adalah langkah kita ke depan. Nah, kita sudah membicarakan di awal, tentang tantangan dan permasalahan, new normal, kondisi masa depan, setelah pandemik ini, akan ada perubahan-perubahan. Dan itu, kita melihat sebagai masalah. Tapi, Bapak-Ibu saudara sekalian, mari kita melihat dengan cara yang baru. Ketika kita melihat itu sebagai masalah, maka peribahasa ini berlaku, tidak ada rotan, maka akar pun berguna. Kalau tidak ada rotan, dalam pengertian pemuritan jarak dekat, maka pemuritan jarak jauh pun berguna. Artinya, kalau rotan itu sudah ada, kalau kesempatan kita sudah bisa bertemu langsung lagi, maka, mari kita tinggalkan pemuritan jarak jauh, kita tinggalkan pemuritan digital. Apakah begitu? Kerry New Wolf mengatakan demikian, Most of judges who are online now are experiencing growth. Kebanyakan gereja-gereja yang sekarang melakukan strategi online, karena dipaksa pandemi ini, mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang besar. Sehingga, kalau kita mengembalikan pelayanan digital ini kembali ke rak, karena kita kembali lagi ke dalam pelayanan normal, maka, kita sebetulnya sedang mengabaikan suatu kesempatan yang amat sangat besar, yang dimiliki oleh gereja-gereja pada masa kini dan masa depan, untuk menjangkau orang dalam penginjilan dan dalam pemuritan. Amin di dalam hal ini. Tapi Ibu Saudara sekalian, kita di dalam pelayanan yang sedang kita lakukan di masa pandemi ini, dalam 3-5 bulan ini, ini sebetulnya adalah preview. Itulah tilikan dari apa yang akan terjadi normalnya dalam 3-5 tahun ke depan. Kita dipaksa oleh pandemi itu untuk menggunakan semua sarana-sarana digital dan sarana-sarana komunikasi jarak jauh. Inilah the future fast forward. Nah, dengan kita sudah melihat the future kayak begini, mari kita tidak meninggalkan apa-apa yang sudah kita mulai, kesempatan-kesempatan yang sudah sangat disadari saat ini, yang tidak terjadi dalam waktu-waktu yang lain, tetapi justru karena pandemi ini menjadi kita terbuka, kesempatan-kesempatannya, jangan tinggalkan itu. Mari kita lanjutkan setelah ini. pakai ini sebagai new normal, dan new normal bukan sekedar problem, ada problem di dalamnya, tetapi new normal adalah opportunity. Ada kesempatan-kesempatan yang besar, yang kalau kita sudah masuk sekarang, mari kita kerjakan dengan lebih lanjut, karena itulah dunia masa depan kita. Pemuritan kita harus memikirkan tentang pemuritan for the next generations. Kita kembali pada contoh distance discipleship yang dilakukan oleh Paulus dengan menulis surat. Tapi, ibu saudara sekalian, kita bisa memandang apa yang Paulus lakukan, itu sebagai sarana survive, di dalam kondisi terpisah dari orang-orang yang dimuridkannya, Paulus melakukan distance discipleship dengan menulis surat. Tetapi, kita bisa memandangnya dengan cara yang lain. Akibat dari keterbatasan-keterbatasan perjumpaan itu, menghasilkan surat-surat Paulus, dan surat-surat Paulus inilah yang menyusun sebagian besar dari rak buku perjanjian baru kita. Sesuatu yang dilakukan dalam keterbatasan distance pada saat itu, terbukti akan mempengaruhi generasi-generasi yang akan datang sampai kita hari ini, bahkan sampai kepada akhir zaman. Jadi, kondisi keterbatasan yang kita hadapi karena pandemi pada saat ini, mari kita bukan hanya sekedar menjadi survivor, melakukan apa yang bisa dilakukan sampai pandemi ini berakhir, bukan. Tetapi, saya mengajak kita melihat ini sebagai visi untuk kita temukan jalan yang baru menuju pelayanan dan misi strategis dunia yang baru. Bapak-Ibu saudara sekalian, distance discipleship yang kita bicarakan ini, topiknya bukan masalah distance atau dekat, long distance atau short distance. Tetapi, ini adalah dunia digital discipleship yang perlu kita persiapkan dan sudah dibukakan apa-apa yang mungkin terjadi di depan melalui masa 3-5 bulan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Saya menutup dengan ajakan, jangan tunggu kesusahan pandemi ini berakhir untuk kembali mengerjakan bisnis as usual. Jangan tunggu. Melainkan, justru pakai kesempatan pandemi ini untuk menggerakkan pemuritan digital yang efektif. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri rangkaian pembahasan tentang distance discipleship atau lebih tepatnya tentang digital discipleship ini dengan mengutip dari amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Atau di dalam konteks pergumulan masa kini dan masa depan dalam dunia digital, pergilah, jadikanlah semua digital native muridku. Suatu kesempatan-kesempatan dan tantangan besar ada di hadapan kita untuk melakukan penginjilan dengan gaya yang baru, untuk melakukan pemuritan dengan gaya yang baru, untuk melakukan mobilisasi dengan gaya yang baru. Kita kerjakan ini dengan sungguh-sungguh serius, dengan strategis, sampai semua suku bangsa, sampai kepada akhir zaman, mendengar dan dimuridkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.